Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel petani sarjana Halo teman-teman kali ini aku akan berbagi mengenai pemupukan pertama Padi Pim yang telah aku tanam Padi Pim yang telah aku tanam tersebut Telah berumur 5 hari setelah tanam guys Dan sudah siap untuk dilakukan pemupukan Memang aku melakukan pemupukan ini Sangat mudah sekali Biar tanaman bisa cepat tumbuh dan cepat muncul anakan Seperti itu guys Jadi ya pupuk yang aku gunakan adalah ZA Ya ZA ini Nah terus kemudian Ponska ya Kemudian juga pupuk SP36 Yang pertama mengapa aku menggunakan Ponska Karena Ponska ini merupakan pupuk majemuk Yang memiliki kandungan N, P, dan K Masing-masing adalah 15% Nah N, P, dan K ini merupakan unsur makro yang sangat dibutuhkan oleh setiap tanaman Oh iya dosis yang aku gunakan untuk pupuk Ponska ini Ialah 4 kuintal per hektarnya guys Dan untuk pupuk yang selanjutnya Aku mengaplikasikan pupuk ZA guys Nah pupuk ZA ini aku gunakan sebagai pengganti dari pupuk Uria Dimana disini aku tidak menggunakan pupuk Uria Karena pupuk Uria itu kandungan Nnya sangat tinggi Sehingga dapat menyebabkan Padi Pim yang kita tanam itu akan rentan roboh Dan juga rentan terhadap serangan hama dan penyakit Kita ketahui sendiri bahwa Padi Pim itu mempunyai tinggi yang sangat luar biasa ya Yang di atas rata-rata Sehingga perlu perlakuan khusus seperti itu Dan perlakuan salah satunya ialah Tidak menggunakan Uria atau pupuk N secara berlebihan Nah disini aku menggantinya dengan menggunakan pupuk ZA Dimana pupuk ZA ini hanya mengandung N sebanyak 21% saja Dan selain mengandung unsur N Pupuk ZA ini juga mengandung unsur S atau sulfur Yang sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tanaman Terhadap serangan hama dan penyakit Seperti itu guys Untuk dosis aplikasinya sendiri sama dengan pupuk Ponska tadi Aku menggunakan 4 kuintal per hektarnya Dan satu lagi pupuk yang aku tambahkan adalah pupuk SP36 Nah pupuk SP36 ini merupakan pupuk yang mengandung satu unsur saja Yaitu mengandung unsur P Fosfat Dia mengandung unsur P Dimana unsur P ini berfungsi untuk Merangsang perakaran Menguatkan batang Terus kemudian juga dia Membuat daya tahan terhadap penyakit Nah jadi sangat baik sekali untuk padipim ini Sehingga aku berharap dengan menambahkan pupuk SP36 ini Diharapkan akarnya menjadi kuat Batangnya menjadi kuat Dan tanamannya tidak mudah untuk roboh Seperti itu guys Pengaplikasian pupuk SP36 ini cukup dilakukan satu kali saja Yaitu di awal sebagai pupuk dasar atau paling lambat di pemupukan pertama ini Nah aku melakukannya di pemupukan pertama Karena kemarin aku mencari pupuk SP36 itu sangat susah di kios-kios pertanian guys Nah untuk dosis pemupukan dari SP36 ini Yaitu aku hanya menambahkan sebanyak 2 kuintal per hektarnya Nah setelah kita membahas jenis pupuk yang digunakan Dan juga dosis yang digunakan berapa Nah kita akan membahas mengenai cara pemupukannya Cara pemupukannya sangat mudah Yaitu tinggal menyebarkan pupuk yang telah dicampur tadi semuanya Secara merata Nah menyebarkannya itu pada larikan dari tanaman tersebut Ya seperti itu Seperti yang ada pada video ini guys Nah jadi tidak disebar langsung semuanya Tapi disebar perlarikan saja Karena ini tanamannya jajat legowo Jadi sangat membazir apabila jarak antar baris Atau jarak yang paling renggang itu Kita juga lakukan pemupukan Karena disana tidak terdapat populasi dari tanaman Tapi nanti kalau dipupuk malah yang tumbuh adalah gulma Seperti itu guys Ya mungkin seperti itu aja ya guys Video aku kali ini Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semuanya Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini Dan apabila kalian ada yang perlu ditanyakan Atau ada yang perlu didiskusikan mengenai pemupukan ini Kalian bisa tinggalkan komentar kalian di bawah ini Oke terima kasih atas kunjungannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh